Intro Seorang pelaku di Bogor ditangkap pihak kepolisian ketika aksinya viral di media sosial. Aksi koboi terhadap kurir barang dilakukan pelaku saat menerima pesanan yang dipesannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Kurir sudah menjelaskan tugasnya hanya untuk mengantar barang namun pelaku tak dapat menerimanya. Dalam video amater itu terlihat detik-detik ketika pelaku emosi dan mengambil senjata yang ada di dalam rumahnya. Rappores Bogor AKBP Harun membenarkan adanya aksi penodong pistol ke kurir tersebut. Harun menyebutkan pelaku penodongan pistol telah diamankan. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara 20 tahun. Memberikan barang titik-titikannya oleh tersangka ini kemudian karena barangnya tidak sesuai dengan keinginan, tersangka tidak mau membayar dan kemudian meredongkan sebuah senjata. Dari video tersebut kemudian tim dari resmin Bores Bogor berserta dengan Politek Ciampea melakukan penyelidikan dan juga langsung mengecek langsung kepada korban. Didapati keterangan bahwasannya tersangka korban ini benar mengirimkan sebuah paket kemudian dari keterangan korban kita ketahui ini tersangka yang sesuai dengan di video. Kita ada tanya ke rumahnya namun pada situ tidak ada. Kemudian kita tunggu, cek lagi dan kita dapati tersangka. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.